Seperti inilah kondisi tumpukan sampah yang mencemari aliran Kali Jambe, Desa Setia Mekar, Tambun Selatan, Kabupaten Dekasi. Sebagian permukaan kali bahkan tertutup oleh sampah, yang didominasi limbah plastik. Tumpukan sampah bahkan membentang sejauh hampir 200 meter. Selain plastik dan kayu, limbah rumah tangga berupa kasur pun turut mencemari sungai dan menyebabkan aliran kalinya rista mengalir seperti biasanya. Menurut warga, penumpukan sampah di Kali Jambe telah terjadi sejak dua bulan terakhir. Selain bau busuk menyengat, kondisi kali yang tercemar sampah tersebut sangat meresakkan warga dan mengancam kesehatan mereka. Hal ini juga berpotensi menjadi penyebab banjir saat musim hujan datang. Kita terganggu dengan bau. Bau ya Pak ya? Bau. Apa yang boleh tahu berapa panjang sih Pak tumpukan sampah di kali ini? Tengah terbukir-bukir sekitar 200 meteran ada. Terganggu sekali. Sampai lagi guys, termasuk orang yang terdekat ya, rumahnya di sini ya. Apalagi rada angin kebaunya ke rumah, angin. Warga berharap pemerintah Kabupaten Bekasi bisa segera mengatasi permasalahan ini. Amarulo, Badar TV, Bekasi.